Halo Assalamualaikum, kali ini saya akan mendemukan untuk bagaimana membuat soal online di kuisis kemudian dikolaborasikan dengan google classroom seperti di vlog sebelumnya kan kita sudah bisa membuat soal online di kahut kemudian dikolaborasikan dengan google classroom oke sekarang kita masuk ke kuisis langsung saja kita bisa cari disini di google kita cari webnya kuisis nah disini kuisis.com kita klik saja nah kemudian muncul ini halaman dari kuisis.com nah disini kita langsung klik get start nah kemudian klik get dari get start itu nanti kita diminta untuk sign up kalau belum sign up kalau sudah ya tinggal login aja ya kalau sign up kita bisa langsung menggunakan google karena yang akun yang diminta adalah akun google kemudian langsung masuk saja saya masuk di akun saya masuk dari email nah kalau sudah maka halaman dari kuisis itu seperti ini nah yang sebelah sini ini adalah menu-menunya ada find a quiz, my quizzes, kemudian report, class, dan seterusnya nah karena kita ingin mengkolaborasikan antara google classroom dengan quizzes nah di quizzes itu sudah ada fasilitas untuk mengkolaborasikan jadi kita masuk ke classes jadi kita masuk ke classes di classes nah kalau belum kalau kita belum melakukan proses apa ya mengimport mengimport kelas dari google classroom kita ke dalam quizzes maka kita bisa klik disini update google classes nah disini akan disajikan semua kelas semua room dari google classroom kita mana yang akan kita joinkan dengan quizzes yang sudah saya lakukan tadi ini ya untuk room algoritma kalau sudah berarti dia akan seperti ini kalau belum dia akan seperti ini jadi kalau kita ingin mengkolaborasikan kita ingin menyambungkan antara quizzes dengan google classroom kita tinggal centang begini kemudian klik save tapi nanti yang akan kita gunakan yang ini ya dalam praktek ini saya akan menggunakan kelas demo yang ini nah kemudian kalau sudah kalau sudah kita mulai start untuk membuat soal kita klik create new quiz tapi kalau misalnya kita ingin membuat kelas lagi gitu ya yang tidak ada hubungannya dengan google classroom kita bisa klik create kelas tapi ini berada dalam areanya quizzes tapi kalau kita membuat kelasnya atau mengimport kelas dari google classroom ya kita tinggal melakukan import tadi jadi ada dua jenis ya create classes dari quizzes sendiri dan mengimport kelas yang sudah ada dalam google classroom nah ini salah satu kelebihan dari quizzes nah sekarang saya masuk ke create new quiz untuk membuat pertanyaan nah setelah itu akan tersaji pilihan ini nah quiz namenya kita harus beri nama dulu misalnya soal quiz 2 saya buat seperti itu kemudian disini kita pilih bidang yang akan kita bidang materi yang akan kita buat soalnya karena ini kita memilihnya harus tepat teman-teman karena ini nanti berhubungan dengan apa bang soal yang dimiliki oleh quizzes jadi kalau misalnya saya pilih computer kemudian next nah disini tersaji yang pasti di depan ini adalah pilihan dari jenis-jenis soal yang kita bisa gunakan yang biasanya umum digunakan adalah multiple choice kemudian yang penting disini ada dua model ini new quiz ini adalah jika kita ingin menggunakan soal dari kita sendiri kita tinggal pilih new quiz begini misalnya kita pilih multiple choice misalnya saya buat misalnya data mining adalah ilmu yang berhubungan dengan komputer sorry dengan titik-titik gitu ya kemudian saya pilih misalnya komputer pilihannya komputer kemudian mesin kemudian elektro kemudian pertanian gitu ya contohnya misalnya ada empat setelah itu kita tentukan kunci jawabannya jadi misalnya kunci jawabannya betul kan ini ya komputer berarti kita klik disini nah ini kalau sudah berwarna hijau ini berarti ini kunci jawabannya nah ini nanti seperti ini hasilnya kalau sudah belum ini adalah standar dari timernya standarnya 30 second kalau misalnya mau kita tambah atau kita kurangi tinggal kita pilih saja nah kalau sudah klik save jadi satu soal kemudian kalau misalnya kita ingin mencari soal yang ada di bank soalnya kuisis kita bisa pilih teleport nah kemudian karena soal tadi misalnya tentang data mining saya tinggal kata kuncinya saya buat disini data mining kemudian klik search nah maka disini akan ada banyak sekali soal-soal yang sudah dibuat oleh orang lain yang bisa kita gunakan dan ini legal ya misalnya saya pilih yang ini data mining ada 3 question kita klik nah ini kebetulan bahasanya bahasa bukan bahasa inggris ya bahasa arab kita pilih yang lain misalnya pengenalan data mining nah ini ini ada pilihan-pilihan misalnya saya akan menggunakan soal ini saya tinggal klik add kemudian maka dia akan masuk ke sini kemudian saya ingin memilih lagi yang ini ini saya akan gunakan juga maka klik add juga nah seperti ini kalau sudah misalnya dianggap ini selesai ya kita tinggal klik anak panah nah di sini akan tersaji 3 soal tadi yang lengkap dengan jawabannya kemudian kita bisa tambahkan gambar gitu ya kalau misalnya kita inginkan ini ada gambarnya kita bisa tambahkan di sini untuk tampilannya kemudian ini adalah properties-properties nya kalau misalnya kita ingin mengikuti yang ada di sini kita bisa skip saja sebenarnya tapi teman-teman bisa mengeksplore misal ini kita anggap sudah selesai maka kita klik done kemudian kalau misalnya kita ingin tambahkan titelnya itu bermutuk title gambar kita sudah punya logo kita bisa tambahkan di sini kalau tidak kita bisa skip saja kemudian bahasanya boleh diubah sesuai dengan bahasa yang kita inginkan bahasa Indonesia atau yang lain ini saya memilih standarnya saja gambar kemudian select grade grade itu adalah ini ya apa level dari soal ini levelnya ini grade grade berapa karena ini universitas jadi saya pilih university university to university kemudian ini who can see this quiz ini kita buat bisa public bisa private ini saya pilih public saja kalau sudah berarti save sudah selesai untuk membuat quiznya kalau misalnya kita ingin membuat lagi kita bisa duplicate kemudian kita juga bisa print kita juga bisa share dan kita juga bisa menghapusnya sekarang kalau kita ingin mengedit misalnya kita ingin oh ternyata kurang tadi ada 3 soal kurang 1 soal lagi kita bisa klik edit disini nah itu sekilas saya menjelaskan properties yang ada disini sekarang kita masuk ke yang ini jadi setelah quiz itu selesai kita buat itu nanti ada 2 pilihan ada 3 pilihan pilihan pertama itu play live play live itu biasanya digunakan kalau posisinya kelas itu sudah siap kemudian kita tinggal menyediakan apa ya semacam kode dan linknya yang nanti akan kita share ke mahasiswa atau ke murid-murid yang akan kita share misalnya kalau kita play gitu ya nah ini seperti ini nah jadi disini kita tidak menggunakan play ya karena kita masuknya tadi yang kita ingin dalami adalah dengan kolaborasi dengan google classroom kalau ini praktis ini untuk apa ya demo gitu ya nah kalau kita ke google classroom karena posisinya kita memiliki soal dan kita share ke google classroom dan akan digerjakan secara online oleh oleh siswa maka kita klik assign nah maka disini ada learn should complete the quiz by ini berarti deadline nya deadline nya dari quiz tersebut sampai tanggal berapa ini adalah default nya tapi kalau kita ingin ubah ya kita tinggal ubah sesuai dengan yang sudah disediakan disini ini adalah tanggal kemudian ini adalah jam menit dan mbm nya nah ini adalah total dari deadline soal yang nanti akan kita share ini nah kemudian di bawahnya itu assign to a class itu kita akan assign soal ini kemana ke google classroom di kelas mana kita bisa klik select nah kita assign kemana misalnya kita assign ke kelas algoritma maka saya centang ini klik ini kemudian next oh sorry ini ditambahkan juga misalnya ini identitas soalnya yang nanti akan muncul di google classroom soal quiz kedua kedua misalnya ya kita ketiga oke next oke nah kemudian sebelum sebelum kita assign lagi disini ada settingan nah settingan show answer ini berarti jawaban nanti bisa diketahui setelah dia membaca gitu ya terus show answer post game dan seterusnya nanti bisa teman-teman bisa pelajari disini kemudian gameplay timer dan seterusnya mau diaktifkan atau di nonaktifkan play musik shuffle dan seterusnya show memes dan seterusnya show memes saya kira tidak perlu ya karena tapi ya tidak apa sih kita coba saja ya oke memes itu nanti seperti ini ada ini jadi kalau misalnya ada soal yang salah atau benar nanti muncul gitu ya tapi kalau dirasa ini membuat noise ya kita bisa nonaktifkan nah kalau sudah jangan lupa lakukan assign game ini ada dua kan ada ada tombol yang di sebelah sini juga ada tombol yang di sebelah sini itu sama saja oke kalau sudah klik assign nah oke ini berarti sudah untuk proses assignnya ini sudah sudah ada keterangan bahwa soal telah di assign telah diserahkan kemudian diterima oleh satu student gitu ya nah sekarang kalau sudah sekarang kita masuk ke google classroom kita google classroom teacher ini adalah google classroom teacher kemudian di cek nah ini muncul lah post a new assignment via quizzes soal quiz ketiga kalau saya klik nah ini assign to dua orang kemudian ke sini dan ke sini gitu nah ini untuk yang akunnya teacher nah sekarang kita masuk ke akunnya student ini akunnya student masuk ke kelas ini saya bisa klik di sini nah ini masuk nah tugas baru melalui quiz soal quiz ketiga kemudian kita klik nah ini kan nah tersajilah link ini kemudian ini sebenarnya sama saja teman-teman jadi kita bisa kalau ini untuk share ini untuk bermain quiznya sorry ini untuk di mobilenya ini di weblinknya tinggal kita memilih dimana gitu ya kemudian kita bisa klik sesuai dengan apa sesuai dengan platformnya terus jangan lupa nanti kalau sudah selesai klik tandai sebagai selesai gitu ya nah kita bermain dulu sebagai sebagai mahasiswa atau sebagai murid klik nah nah sebagai peserta atau sebagai mahasiswa atau murid harus sign in juga sign in misalnya tadi mahasiswanya dengan akun ini ya kemudian izinkan nah ini masih proses kemudian langsung ini ada nama nama dari peserta tadi boleh diganti boleh tidak kemudian start game kalau sudah klik start nah ini soal nomor 1 nah ini ada timer kelihatan kemudian misalnya saya memilih saya acak aja random misalnya ini cluster kalau betul seperti itu nah ini menunjukkan progresnya kemudian soal berikutnya misalnya saya juga memilih acak ya ini salah misalnya poinnya update terus kemudian berikutnya saya memilih ini nomor nomor komputer nah udah progressnya nah klik nah ini sudah selesai nah kalau sudah selesai poin ini nah kita cek ini hasilnya nah begini seperti ini nah kemudian kita cek di google classroom classroom kita google classroom teacher sorry sorry masuk ke google classroom student dulu kemudian klik tambah atau buat untuk memastikan ya kemudian klik kirim kemudian serahkan karena untuk menyerahkan apa tugas tadi kalau sudah dikerjakan gitu ya sudah kalau sudah di cek di google classroomnya teacher nah ini kan sudah saya cek sebagai teacher kemudian kita cek disini nah ini turn innya satu kemudian kita lihat grade nya saya masuk ke grade nah ini tadi nah datanya dari nilai siswa tadi kalau kita misalnya kita cek disini nah ini bisa di cek ini sudah berarti sudah dikerjakan gitu ya nah ini gitu ya questionnya dan benar tiga gitu ya sudah selesai nah seperti itu integrasi antara kuisis dengan google classroom jadi masalah lebih suka yang mana misalnya kahut atau kah kuisis itu opsional saja ya itu selera masing-masing oke mungkin itu dulu yang bisa saya dimukan untuk hari ini untuk kuisis jangan lupa jika video ini bermanfaat silahkan subscribe like dan share terima kasih assalamualaikum terima kasih terima kasih